Pemirsa sebagai bentuk antisipasi bencana banjir dan ROP, Kecamatan Pekalungan Utara siapkan langkah preventif untuk mengatasi hal tersebut. Antisipasi bencana banjir dan ROP di wilayah Kecamatan Pekalungan Utara sudah menyiapkan sejumlah langkah preventif untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana banjir dan ROP pada musim penghujan. Camat Pekalungan Utara, Wismo Adityo mengatakan, menjelang antisipasi terjadinya musim penghujan, Kecamatan Pekalungan Utara telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi bencana. Melakukan pemantauan wilayah yang menjadi titik-titik rawan bencana, setelah itu pihaknya juga senantiasa berkoordinasi dengan dinas terkait seperti BPBD, PMI, dan DPUPR terkait hal-hal apa saja yang harus ditangani untuk mencegah terjadinya dampak dan resiko bencana. Operasional pompa selama ini sudah berjalan baik di bawah kendali dari DPUPR. Namun, dirinya dari Kecamatan juga melakukan pengecekan secara berkala dan kunjungan ke titik-titik stasiun pompa untuk memastikan pompa-pompa itu tetap berjalan dengan baik dan jangan sampai terkendala ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Alhamdulillah kalau rumah pompa di wilayah utara ini karena gini, sekarang kalau di utara itu kan kita benar-benar mengandalkan rumah pompa ya, sehingga tentunya leading sector untuk operasional rumah pompa itu secara rutin melakukan pengecekan DPU maupun BBWS dan sebagainya yang itu menjadi masih asetnya provinsi ataupun pusat maka BBWS tetapi yang masuk di dalam kepemilikan kota maka DPUPR itu yang akan melakukan pemeriksaan secara rutin. Untuk informasi pompa dan sebagainya, saya memang selalu berkomunikasi, saya memiliki jaringan dengan petugas-petugas rumah pompa itu tadi, sehingga apabila ada kejadian apapun yang ada di situ terkait dengan masalah di rumah pompa itu, baik itu mungkin pompa rusak atau mungkin ada tanggul yang jebol atau debit air yang mulai meninggi, itu selalu menginformasikan kepada kami. Sehingga lewat informasi seperti itu, maka saya akan bergerak, kemudian saya koordinasikan dengan teman-teman OPD yang barangkali mereka belum mendapatkan informasi itu, saya sudah dapat awal duluan, sehingga nanti semua langkah antisipasi bisa kita lakukan. Pihaknya mengaku bersyukur, seiring dengan pembangunan infrastruktur pengendalian banjirop di sungai Loji dan tanggul pantai sudah ada dampak positif yang dirasakan di beberapa titik wilayah yang saat ini sudah menjadi titik aman bencana. Romy Suharto, Batik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!